Banyak berada di media sosial terkait penggunaan bawang putih untuk membantu mengeluarkan cairan lemir di paru-paru. Caranya dengan memasukkan dua siung bawang putih ke dalam lubang hidung, dan sekitar 20 menit kemudian akan keluar lemir dari hidung. Dalam narasi video dijelaskan bahwa apa yang dilakukan ini tidaklah berbahaya. Dokter Umum Rumah Sakit Jati Sampurna Bekasi, Al Gufro, menyatakan bahwa klaim tersebut tidak ada bukti klinisnya, sehingga tidak bisa dibenarkan. Selain itu, keluarnya lemir dari hidung merupakan bentuk mekanisme pertahanan tubuh. Sebenarnya dengan cara ekstrim kayak gini, jadi kita masukin bawang putih dua biji gitu ya ke lubang hidung kita, itu sebenarnya malah nyiksa diri kita. Jadi, wajar aja, jadi banyak lendir dan air mata yang keluar, karena itu sebenarnya mekanisme pertahanan tubuh kita gitu. Jadi bukan mengeluarkan cairan, tapi justru malah merangsang organ pernafasan kita untuk memproduksi cairan lebih banyak lagi, sebagai mekanisme pertahanan tubuh gitu. Al Gufro menekankan, bawang putih yang diletakkan di lubang hidung untuk mengeluarkan lendir adalah cara yang salah. Cara tersebut malah berbahaya, karena dapat menyebabkan iritasi pada hidung dan mengganggu saluran pernafasan. Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan cara tersebut, karena berbahaya. Tim Liputan, CNN Indonesia